Hai ngomong-ngomong sama tempe orek enggak mau enggak mau ini gua diprank sumpah asli dan gua diprank Halo semuanya balik di channel mau bilang lapor bersama babayu selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam buat kalian semua yang lagi nonton video ini gimana kabarnya sehat ya cuy ya cuy jadi gua lagi ada di di daerah Bekasi ini tepatnya di daerah Rumnas 1 Bekasi nih gua lagi ada di depan Gor bulu tangkis ya Gor prumna satu bisa tebak enggak gue mau makan apa nih jadi gue mau makan ini dia nih sego cumi dapur simpo kenapa gue mau makan disini ini yang bikin penasaran ya gua lihat ulasan-ulasan di Google tuh bagus semua makanannya enak katanya dan yang paling penting lihat nih harga per paketnya mulai dari 20ribuan aja cuy buat rasanya gimana langsung aja kita coba ambil makanan kalian temenin gua makan ya kita makan sama-sama let's go oke cuy ini dia yang gua pesen ya cuy jadi disini tuh ada empat macam jenis cumi bukan empat macam jenis cumi ya jadi cuminya satu macam tapi sambalnya ada empat macam eh yang tadi gua bilang ada paket nasi disini satu paket nasi itu harganya 20.000 ini ya tuh udah lengkap banget cuy ada cumi nasi orek tahu kol goreng ada timun dan udah dapet minum cuy es teh manis ini harganya beda 2.000 kalau kalian pesennya yang pakai cumi hitam ya gua juga pesen menu pisah buat yang mercon sama yang cabai hijau nah kalau yang ini gua pesen yang paket pesen yang balado sama cumi hitamnya tapi yang balado ini punya kameramen kita ya bener gua cuma mau nyicip cuminya aja ada menu tambahannya juga disini ada banyak tapi ini kita pesen yang terong balado sama ini apa pak wah ini di prank ya ini jengkol ini jengkol tapi nggak bau kok gua belum pernah makan jengkol lagi gua mau cobain cuminya dulu ya guys ini cumi yang hitamnya dulu ini kalau dari penampakannya ya bumbu hitamnya tuh kental banget cuy oke kita coba dulu ya mari makan di sebelah wah ini hitam banget wow wow tekstur cuminya itu empuk sih enggak bandel ya empuk penyel gitu cuminya enak banget dan gua rasa ini cuminya juga fresh gitu ya jadi itu nggak amis nah kalau si bumbu hitamnya ini ini kan dari tinta cuminya ya dia tuh ada rasa gurih itu gurih yang beda gitu cuy jadi kayak gurih kayak apa ya gurih laut kali ya jadi itu fresh gitu rasanya dan yang ini nggak terlalu pedes makanya disajiinnya sama dikasih sambal juga gua mau cobain yang balado ini katanya yang bestsellernya balado disini ini ya baladonya ya wah sambalnya sih parah nih yang balado mari makan ini rasa baladonya tuh cenderung yang pedes banget menurut gue ini pedes banget biasanya kan kalau balado agak ada manisnya ya kayak telur balado gitu tuh ada pedes ada manisnya nah kalau ini tuh lebih pedes gitu kayaknya pakai cabai rawit semua deh dia tapi enak muhnya enak nih gua cobain sekarang yang cabai hijau gua cobain yang pala ya wuuh ini tentakelnya gede-gede banget mari makan gede-gede banget mbak cabai hijaunya itu nggak terlalu pedes ya terus gurih dan ini fresh banget gua ngerasa ada agak sedikit asem kayak rasa jeruk gitu loh dan ini juga ada daun jeruknya cuy itu jadi dia wangi wangi dan ada rasa yang khas gitu dari daun jeruk terus gua cobain yang ini juga ini varian cumi yang terakhir ini cumi mercon ya namanya jadi dia pakai cabai potong gitu pakai cabai potong gini nih ditumis sama cabai potong gitu loh wah wah ada tomat hijaunya ini enak walaupun ini namanya mercon tapi ini kayak cumi yang ditumis aja gitu sama cabai, bawang jadi enak gitu ya wangi bau tapi nggak pedes gitu malah lebih pedes yang mbak Lado kalau kata gue eh dia udah dapet tahu ini tahu favorit gue sih yang kayak gini nih jadi luarnya itu crispy dalamnya lembut cuy tuh wah ini tahu kayak gini enak banget mari makan enak banget tahunya ini anda kan pakai sambal dia dikasih sambal gini juga hmmm bener kan ada orek tempenya juga ya aku cobain orek tempenya wah ini orek tempenya tempe orek kering gitu tapi potongannya gede-gede dan ini manis hmmm buat gue sih ini agak terlalu manis ya kesukaan orang-orang dong nggak usah request lagi udah digorengin hehehe kol goreng ini pakai sambal kali ya hehehe 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 kol gorengnya emang menggugah selera hehehe ini makan pakai nasi ya ini kan yang pedes tadi ya balado awur-awur dia sama nasinya wow wow gini aja kali ya hehehe 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 mari makan sih hehehe hehehe marah enak banget hehehe hehehe kita bikin ini ya sushi hehehe hehehe tapi pakai kol goreng hehehe 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 sesuap kenikmatan hehehe 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 karena kita makan bareng tempe oreknya ya hehehe hehehe Cumi balado hehehe 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 sumpah pakai yang dimakan bareng orek tuh jadi makin kaya rasanya hmm hmm hehehe pedes ada gurih ada manis yuk nasi pakai yang cabai hijau hmm 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 ingat peringat ku udah mulai bertituran hehehe 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 wah yang cabai hijau enak loh rasanya seger hmm hmm udah penasaran gue mau pakai yang ini ke aur lagi cumi mercon ini cumi mercon paling aman sih sebenernya, padahal lebih mercon ini kayak cumi-cumi kayak ini loh cumi-cumi yang biasa dibikin sama emak lo di rumah masih ada nasi yang putih kita hitamkan dia dia bener-bener kental ya lihat gede banget kalian kalau dicumi, suka gak makan tentakelnya bodohin banget toh malah itu yang paling pertama gue cari yang tinta hitam tuh burih banget burihnya tuh gimana ya ngedestrutsinnya ya beda gitu burihnya mau cobain terong baladonya ini satu porsi harganya 6 ribu dapet 1,2,3,4 potong tapi gede-gede loh ini lebih oily terus dia bagian luarnya kan garing gitu loh tapi dalamnya masih lembut banget dan ini mateng masak terong kalau gak mateng gak enak banget rasanya wah udah semua kan dicobain gak mau gak mau ini gue di prank sumpah asli dan gue di prank gue gak pernah makan jengkol disini gue disuruh makan jengkol ini pernah makan jengkol ya ini 12 ribu isinya ada 1,2,3 ih banyak itu 2,3,4,5,6,7,8 ini sih dipegang garing ya wah ini gimana pak makannya kok dia bulet gini sih bau ternyata ini rasanya buat rasanya sih teksturnya kayak kentang tapi ini lebih lebih keras gitu daripada kentang ada aftertaste pahitnya dan gue merasa menurut gue bau padahal baru setengah sekali pake sambal sama nasi enak kali ya seperti nih jengkol sama cumi sama nasi enak kok katanya gak boleh tau makan jengkol bener-bener banyak berarti ntar lu bantuin juga tapi enak beneran enak ini gak sebau yang gue pikirin tolong lah sama sambalnya bantasan orang juga pada doain jengkol ya nyatanya dimakan bareng cumi juga cocok ini ternyata kalau beli cuminya empat-empatnya dicampur enak loh dicampur sama tempe teorek wah hmm 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 yes gue sambil habisin dulu ya biar kameramennya makan hasilnya dia udah ngelert tadi ngelert gue makan hmm 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 lebih semua cuy makanannya cuy ini menunya buat gue semuanya enak dengan harga 20 ribu worth it banget sih kalian kalau makan disini kenyang asli kenyang apalagi 20 ribu udah dapet nasi lengkap sama lauk-lauk dan sama minumnya juga lagi kan wah hmm oh iya kalian kalau mau kesini ingat ya ini bukanya tuh dari jam 4 sore jadi kalian jadi kalian jangan datengnya pagi jangan datengnya siang datengnya tuh mulai dari jam 4 sore sampe abis sampe jam 9 jam 10 biasanya abis nah bener rekomendasi gue kalau kalian suka pedes banget pesen yang cumi balado itu pedes banget cuy bener-bener nyegrek gitu pedesnya tapi kalau yang gak terlalu suka pedes pesen yang cumi hitam atau gak yang cabai hijau yang cabai hijau tuh enak tuh seger dia segitu dulu ya video singkat kita kali ini terima kasih udah nonton jangan lupa like komen subscribe dan share ke teman-teman kalian komen juga di bawah kasih tau kita rekomendasi tempat mana lagi yang bisa kita datangin oke let's go eh let's go bye-bye